Pemirsa korban terakhir dalam musibah kapal cepatan Ugrah Ekspres di Sungai Kayan, Tarakan, Kelimatan Utara ditemukan. Korban ditemukan sejauh 30 km dari titik awal kejadian dalam keadaan meninggal dunia. Korban itu bernama Fikri berusia 7 tahun. Korban ditemukan tim SAR gabungan tengah mengapung di sungai. Korban terbawa arus sungai yang cukup deras sehingga membuat korban terseret arus hingga ke arah muara sungai. Saat ditemukan korban masih mengenakan kaos dan celana pendek sesuai dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh kedua orang tua korban. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban menuju ke mobil jenazah dan dilarikan ke rumah sakit umum setempat untuk menjalani visum. Dari hasil yang kita dapat data yang memang sesuai dengan manifest itu 48 orang. Alhamdulillah semuanya sudah tercatat dengan baik dan sudah diketemukan semua. Ada yang selamat, ada yang sakit, juga ada yang meninggal. Jadi klub dari kesepakatan bersama kita hentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.